Pelatih Malaysia Ciutnyali Jelong Lawang Sintayok Welberjardim memukau di Timnas Indonesia U17 Pemain Indonesia dengan karir tersukses di luar negeri Sebagi informasi selengkapnya sebagai berikut Hadapi Timnas Indonesia Pelatih Malaysia Ciutnyali Kabar mengejutkan datang dari pelatih Malaysia U23 Eela Farasan Yang menyinggung damai jurut taktik Timnas Indonesia U23 Sintayok Jelang Piala AFF U23 2023 Seperti diketahui Indonesia tergabung di grup B Piala AFF U23 2023 Bersama Malaysia dan Timur Leste Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia Sudah dicatwalkan pada 18 Agustus mendatang Jelang laga ini pelatih harimau muda Eela Farasan Memberikan puji yang terhadap Sintayok Eela Farasan secara terang-terangan mengakui kehebatan Sintayok Yang akan memimpin Timnas Indonesia U23 Menurut Eela Farasan, Sintayok dapat membuat Timnas Indonesia U23 tampil kuat Hal itu yang membuat Malaysia geder Pelatih tim utama Indonesia mengambil alih Di bawah pimpinannya mereka terlihat kuat Ucap Eela Farasan dikutip dari New Straight Times pada selasa 15 Agustus Hal itu menandakan bahwa Timnas Indonesia ditakuti rivalnya Dan diunggulkan dalam laga ini Apalagi Malaysia sendiri tidak dalam rekor terbaik Jelang piala AFF U23 2023 Mereka sebelumnya gagal total DC Games 2023 lalu Berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia U23 Yang mampu meraih medali emas DC Games 2023 lalu Meski begitu, kini dibawa asuan Sintayok Timnas Indonesia U23 tidak bisa memanggil pemain terbaik Karena musim kompetisi yang sudah berjalan Seperti diketahui bahwa Sintayok telah mencoret nama-nama yang dipanggilnya Karena tidak dilepas klub Juru taktik asal Korea Selatan ini pun terpaksa putar otak Dan mengganti pemain yang absen Pemain Indonesia dengan karir tersukses di luar negeri Pertama, Roji Butirai Roji Butirai juga berstatus salah satu penyerang terbaik Timnas Indonesia Favornya sebagai penyerang pernah membawanya ke Hongkong Dengan membela 4 klub berbeda Salah satu klub yang dibelanya adalah Gigi Asi Di klub ini, Roji mampu menjadi perbincangan berkat 16 gol Dari 26 laga yang ia cetak Dimana salah satunya Dilaga uji coba kontra AC Milan Kedua, Bambang Pamungkas Tak ada yang meragukan kapasitas Bambang Pamungkas sebagai penyerang Bahkan, sejak usia muda dirinya mampu menarik atensi tim Belanda EHC Hansbrook yang kemudian memboyongnya Tapi BP setapaannya gagal adaptasi di Belanda Dan kemudian melanjutkan karir di Malaysia bersama selangor FA Dimana legenda Persija Jakarta ini mampu mencetak 42 gol dari 63 laga Dan menjuarai triple winner di tahun 2005 Ketiga, Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam menjadi salah satu penggawat timnas Indonesia saat ini Yang memilih berkarir di luar negeri, tepatnya di Korea Selatan Sejak hijrah ke Korea Selatan pada 2021 Asnawi telah membela Ansan Greeners dan Jonam Dragons Hingga menjadi andalan dengan total penampilan 59 kali bersama dua klub itu Memukau di laga uji coba Welber Jardim banjir pujian Fakta menarik datang dari pelatih timnas Indonesia U17 Bimasakti Yang memberikan pujian manis untuk Welber Jardim Sebagaimana diketahui pemain asal Sao Paulo itu telah bergabung dalam training game timnas Indonesia U17 Untuk Piala Dunia U17 Bahkan dia sudah dijajal kemampuannya saat Garuda Asia melawan Persis Solo U17 Dalam pertandingan itu Welber Jardim membantu timnas Indonesia U17 menang 3-0 atas Persis Solo Bimasakti lantas mengakui kualitas Welber sangat baik Menurutnya Welber Jardim memiliki kualitas di atas rata-rata Bimasakti pun menjelaskan Welber Jardim akan dibawa ke Jerman untuk menjalani training game lanjutan Namun ia menyebut sang pemain kemungkinan kembali ke Sao Paulo terlebih dahulu untuk mengikuti sebuah turnamen Jadi memang proses dia benar-benar prestasinya sesuai kualitas dia Dia bisa kita lihat dalam latihan memang beda kalau sudah punya kualitas Kemungkinan akan kami bawa ke Jerman Kami sama Welber kasih waktu 2 pekan Dia juga di Sao Paulo akan ada turnamen Setelah TC ini dia akan turnamen dulu Lalu akan koordinasi dengan PSSI supaya Welber TC di Jerman Kata Bimasakti Sebagai mana diketahui timnas Indonesia U17 Saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U17 Yang berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember mendatang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 Setelah FIFA menunjuk Indonesia untuk menggantikan Peru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!